Pemirsa calon pasukan pengibar bendera pusak atau paski beraka hari ini melakukan geladi kotor di lapangan Istana Merdeka Jakarta. 68 siswa-siswi terpilih dari 34 daerah di Indonesia berlatih bersama tim lainnya dari TNI dan Polri. Jika sebelumnya latihan dilakukan di Cibupur, kini seluruhnya menjalani pelatihan geladi kotor upacara pengibaran bendera merah putih di lapangan Istana Merdeka Jakarta. Berkali-kali latihan dilakukan seperti simulasi pengibaran dan penurunan bendera. Ada pun pembagian kelompok serta penentuan kelompok masih dilakukan secara acak. Pelatihan calon paski beraka kali ini berbeda dibanding tahun lalu. Hal ini dipengaruhi perbedaan sistem pemilihan anggota yang dilakukan langsung di daerah pada tahun ini. Hingga sampai pelaksanaan kita sekarang sudah mencapai 85 persen. Betul.